Oke kita bersama Mbak Siti Aisyah dan juga Syawang, cemin ya, cemin ya, yang kemarin sempat datang ke tempat saya dan sekarang saya ada di rumahnya di Cikampek di Karawang Kita memberikan kabar bahwa kalau dari imigrasi sudah memberikan kabar rumah saya waktu malam itu bahwa dari imigrasi sudah memberikan banyak kemudahan Jadi tidak perlu masuk rumah detensi, tidak akan ada denda overstay, jadi dari imigrasi sudah beres betulnya, cuma tinggal dari pemerintah Taiwan Tapi tadi saya sudah dapat kabar juga dari Pak Iqbal, Kepala Indonesian Economic Trade Office atau KDII di Taiwan yang sudah menghubungi Teto dari Adam Yusuf Renai, immigration officer di Teto untuk perwakilan Taiwan di Indonesia Katanya pihak Teto akan melakukan mediasi menghubungi keluarganya Syawang yang ada di Taiwan Tapi kalau sampai deadlock maka otomatis akan diambil alih masalahnya sama pemerintah Taiwan Tapi kita coba semaksimal mungkin usaha kita ya Dan juga terima kasih juga Mas Faisal Soh yang terus berusaha berupaya untuk duduk ini luar biasa Dan ini juga saya membawa listitipan dari teman saya dari Amerika Jadi teman saya di Amerika melihat konten kita kemarin Dari Amerika langsung ada James Lee atau Pak Jono Dipanggilannya mas Jono yang punya restoran di Amerika Jono terpanyakan institusi sama temannya Mas Sani juga Sata Juvina Nata memberikan meditipan ruang ini buat Mbak Siti Untuk dipakai keperluan Syawang Ya terima kasih orang-orang baik Sampai di Amerika pun tetap perhatian Padahal Mr. James ini sudah warga negara Amerika di sana Tapi orang Indonesia Dan ini mudah-mudahan bisa Bisa bermanfaat Kita main keluar yuk Kita jalan dulu keluar ya Jangan boleh makan banyak deh ya Saya mau kue lagi Satu aja Tiga 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 Okey Okey cermin Tiga 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 Tiga